Guys, kali ini saya kedatangan 2 buah tangga, ya, Ronix. Ini yang model seperti ini, ya. Ini diklaim bisa buat stagger katanya. Kemudian ada lagi tangga 3 step. Kalau ini 4 step, tapi bisa di-extension, dipanjangin, dibuat model stagger, model tangga lurus, tangga A, 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 terus yang stagger, kemudian yang lurus, tangga I. Nah, sementara ini ada lagi tangga 3 step. Jadi, kalau kita mau naik-naik, ya, untuk yang pendek-pendek, nah, ini bisa menggunakan ini. Memang Ronix sangat lengkap, guys, ya. Nggak cuma power tool, nggak hanya aksesoris power tool, tapi ternyata yang seperti ini juga disiapkan. Kita langsung lihat, guys, ya, untuk yang 3 step seperti ini. Kalau kita lihat panjang, ya, secara keseluruhan, itu di 1,3 meter, ya. Kalau posisi terlipat. Ini menggunakan pipa, tapi tidak ada keterangan, ya, yang mengatakan maksimalnya di berapa kapasitas, ya, kilonya, ya. Hanya RH 9973 3 step ladder. Ronix. Kalau baru, ini masih baru, guys, ya. Salam unboxing. Yes. Nah, ini modelnya agak kayak spawn begini, ya. Karet, jadi nggak licin. Ini ringan, loh. Jadi, enak untuk dibawa-bawa. Kemudian di bagian atasnya ini dilapis dengan karet, ya. Tapi ini kayak plastik, sih, berwarna hitam. Untuk membukanya, gampang sekali. Nah, gitu, guys. Ini dicetronik, ya, berwarna merah. Jadi gini, guys. Kalau menaiknya. Nah, gitu. Kalau kita mungkin akan mengganti lampu, ya, atau pasang-pasang apolah di atas. Yes. Kemudian untuk penyimpanannya juga mudah, ya. Ini bisa diselipin di antara misalnya dua lemari, gitu, ya. Kemudian ini yang tipe kedua. Ada empat step. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini terbuat dari aluminium. Otak, ya. Dicet berwarna merah. Dan sistem engselnya, ya, besi. Ini juga tidak ada keterangan kapasitas dari tangganya, ya. Di sini hanya tertulis seperti ini. Empat kali empat step ladder. 99.74. RH. Kalau kita lihat, ya, posisi sudah terlipat begini. Tingginya itu di 130. Jadi ini tingginya sama dengan tangga yang ini. Nah, sama, guys, ya. Kita akan coba, ya. Nah, seperti ini. Saya akan coba untuk model Stagger. Yes. Solid untuk pengungsinya ini, ya. Jadi modelnya jadi kayak Stagger gitu, ya. Kita akan coba, Bang Udin, supaya naik. Coba. Sampai ke atas, ya. Video. Coba sampai terus ini. Step, step, step. Kuat nggak, ya? Kuat ya? Beratmu berapa? Ada 70 kilo? Kalau lebih lah. Ini 60-70 kilo kuat. Kuat ini, ya. Kemudian untuk naik turunnya enak, guys, ya. Karena di sini ada step-nya lagi. Empat step. Nanti ini buat ini, Jin. Kita pasang-pasang ini, ya. Jadi pasang Zenbot akan lebih mudah, nih. Ini digunakan tanggar. Iya, cuma dulu. Kita akan lukum dulu. Pernah, Jin. Panjang Stagger-nya ini di 240. Kemudian tingginya di 125. Kita akan merubah sistem A begini, ya. Diputangkan, lukumnya. Kita akan lukum dulu, ya, guys, ya. Panjang totalnya berapa? Pegang, mau, Jin. Kalau lurus, 4,7 meter. Kita akan coba bentuk letter A. Udah gini, Jin? Enggak. Enggak, itu enggak usah. Enggak usah. Anggak, anggak, anggak. Terus. Terus. Oke, ini udah ngunci, ya. Kita akan ukur dulu tingginya. Nah, tinggi totalnya ini di 230. Coba bang Udin, saya pegangin. Kuat enggak, Jin? Kuat enggak, Jin? Kuat enggak? Kuat enggak? Kuat enggak? Berani enggak? Ini saya goyang-goyang ya? Kuat enggak? Ya, guys, ya. Anda nanti sering lah kasih pelu mas di sini, ya, supaya enggak gampang macet. Lalu jangan di outdoor yang kena hujan, karena biasanya di sini suka macet kalau model yang engkol, gitu. Jadi harus sering di WD40, gitu ya. Jadi, just guys, ya. Ini nanti kita akan coba, ya, untuk pemasangan ini. Apakah praktis? Let's go, guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!